PJ Bupati Moro Jambi Bahyuni Deliansyah bersama Sekda Moro Jambi Budi Hartono menghadiri launching aplikasi Jaga Desa dari Kejari Moro Jambi. Melalui program ini diharapkan Kejaksaan Negeri Moro Jambi dapat memberikan ruang sebagai tempat nyaman bagi aparatur desa dalam menyampaikan permasalahan. Kamis 16 Maret 2023, PJ Bupati Bahyuni Deliansyah hadiri sekaligus launching aplikasi Jaga Desa dari Kejari Moro Jambi. Program Jaga Desa ini merupakan salah satu program Kejaksaan Republik Indonesia di bidang intelijen yang bertujuan untuk melakukan pencegahan khususnya penyalahgunaan dana desa. Dalam kesempatan tersebut, PJ Bupati Moro Jambi Bahyuni Deliansyah sampaikan apresiasi atas program yang dicanangkan oleh Kejari Moro Jambi. Dengan program Jaga Desa diharapkan dapat memperkuat pemerintah desa yang merupakan unit terdepan dalam pelayanan serta ujung tombak strategis untuk keberhasilan sebuah program terutama pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dan untuk mencegah terjadinya kesalahan dan penyalahgunaan dana desa. Ini hasil rakor dengan Pak Pasiden yang dihariri oleh seluruh Kepala Kejaksaan Tinggi dan Negeri, juga dihariri oleh Bupati dan Gubernur. Dalam arahannya, Pak Jaksa Agung mengingatkan kepada Kepala Daerah dan kepada Kajari untuk bisa menjaga seluruh aparat tulisannya. Sementara itu, Kajari Moro Jambi Kamin menyebutkan, aplikasi ini merupakan aplikasi resmi dari Kejaksaan Negeri Moro Jambi, yang nantinya bakal membantu perangkat desa dalam melaporkan dan berkonsultasi terkait dengan anggaran desa. Selain itu, pada aplikasi ini banyak fitur-fitur yang tentunya sangat membantu perangkat desa dalam menggunakan keuangan. Data-data yang masuk di aplikasi ini nantinya akan ditindaklanjuti oleh tim dari Kejaksaan Negeri Moro Jambi. Karena adanya aplikasi jaga desa ini, kami mengharapkan para Kepala Desa patuh untuk mengisi data-data yang masuk di dalam aplikasi ini. Sehingga dari Kejaksaan Negeri Moro Jambi dalam melakukan pembinaan, terutama dalam penggunaan anggaran, dalam realisasi anggarannya, serta pertanggung jawabannya, bisa memantul secara langsung nanti adanya penyimpangan atau tidak. Sehingga sebelum adanya proses hukum, maka kita tutup dulu. Untuk diketahui, dana desa ini merupakan wujud dukungan finansial dari pemerintah kepada pemerintah desa dalam upaya menjalankan kewenangan asal-usul dan lokal skala desa di bidang penyelenggaran pemerintah, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dan dengan hadirnya program Jaga Desa ini, melalui pengawasan dan pendampingan dapat memberikan rasa perjaya diri kepada kepala desa dan perangkat desa dalam menjalankan kewenangan pengelolaan keuangan desa untuk kemajuan desa dan masyarakat.